Intro Welcome to the Big Apple Pemandangan kota metropolitan ini didominasi oleh hutan beton, riunya kendaraan, dan gemerlap lampu. Senang rasanya bisa datang ke kota tempat jutaan mimpi menjadi nyata. Tempat jutaan orang dari berbagai ras, suku bangsa melebur. Inilah kisah Muslim Traveler di New York. Terima kasih telah menonton! Dikenal dengan julukan The Crossroad of the World, inilah dia, The Times Square. Berlokasi di Manhattan, tepatnya di antara jalan Broadway dan 7th Avenue, kawasan ini merupakan daerah elite sekaligus pusat perniagaan di kota New York, Amerika Serikat. Tempat ini sangat populer di kalangan wisatawan mancanegara. Lebih dari 300 ribu pejalan kaki melalui Times Square setiap harinya. Warna-warni pijar lampu dari papan reklama digital raksasa memanjakan mata. Di sini juga ada beberapa orang yang mengenakan kostum animasi, tokoh pahlawan, hingga menggunakan kostum patung Liberty. Jangan lupa foto-foto dengan mereka. Tak ada tarif yang ditetapkan. Silahkan memberi tips seikhlasnya. Destinasi wisata selanjutnya adalah The Grand Central Station. Terletak di 42nd Street dan Park Avenue, Manhattan, ini merupakan stasiun terbesar di dunia dengan luas sekitar 19 hektare. Total terdapat 44 peron yang melayani 60 jalur kereta bawah tanah. Bangunan bergaya books art ini ditetapkan sebagai salah satu landmark bersejarah nasional Amerika Serikat sejak tahun 1976. Wisatawan pun dapat menikmati keindahan interior bangunan secara cuma-cuma. Fitur ikonik dari The Grand Central adalah jam antik yang terletak di atas kiosk informasi. Pas kedai stasiun, di sini terdapat banyak fasilitas lain yang bisa kita kunjungi. Yang paling penting buat traveler seperti saya tentunya fasilitas tempat makan. Oke, ini contohnya di bawah adalah food court station. Di sini kita bisa nemuin banyak banget teragam makanan di Grand Central Station. Nah, tapi buat muslim traveler hati-hati. Mendingan saya saranin untuk pilih makanan dengan yang counter masakan Turki aja. Insya Allah halal. Dari megahnya stasiun Grand Central, kita beralih ke gedung pencakar langit, landmark paling ikonik di sini. Inilah dia, The Empire State Building. Bangunan setinggi 102 lantai ini menjadi primadona destinasi wisata di New York. Memasuki gedung Empire State, saya jatuh hati pada sistem pengaturan yang diterapkan. Semua berjalan sistematis dan rapi meski setiap hari gedung ini tidak pernah sepi pengunjung. Ya, saat ini saya sedang menunggu antrian untuk membeli tiket untuk naik ke Empire State Building. Itu setiap tahunnya ada 3,5 juta wisatawan yang mengunjungi Empire State Building. Untuk bisa naik sampai ke atas, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar 34 dolar Amerika, atau sekitar 450 ribu rupiah. Dan di lantai 80 ini, pemandangan indah kota New York dari ketinggian sangat mempesona, subhanallah. Semua terlihat dari atas sini. Manhattan dengan ciri bangunan berdinding batanya, Orang yang lalu lalang hingga jajaran taksi kuning, Hingga jembatan Brooklyn. Saking populernya gedung ini, sudah ada lebih dari 90 judul film yang menggunakan Empire State sebagai lokasi syuting. Dari lantai 80, saya ingin berada lebih tinggi. Sampailah saya di lantai 86. Wow, cukup membayar 50 cent, kita bisa menggunakan dropong ini untuk melihat ikon-ikon wisata yang ada di New York City itu lebih dekat. Misalnya Central Park, Robocell Center, masih banyak lagi yang lain. Nah, sekarang ini saya berada di lantai 86. Di sini, ruangannya memang ada yang outdoor untuk bisa melihat view-nya langsung. Ada juga yang window. Hmm, dingin. Terima kasih telah menonton! Tidak hanya pesona kotanya, The Big Apple juga kaya akan ragam kisah tokoh dan masyarakat di dalamnya. Menyusuri The City Hall, jajaran gedung-gedung dengan arsitektur klasik memanjakan mata. Inilah pusat pemerintahan di kota New York. Saya akan bertemu dengan seorang imam besar di New York asal Indonesia. Ia aktif menjadi penyambung tali silaturahmi antarumat beragama melalui dialog antaragama. Assalamualaikum. 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 Apa kabar? Ia juga aktif menyuarakan hak-hak Islam di Amerika Serikat. Dialah Imam Shamsi Ali. Hari ini, saya mengikuti agenda sang imam. Bersama dengan pemimpin komunitas Islam yang ada di New York, mereka akan menyatakan dukungan untuk wali kota New York City. Ini merupakan sambungan dari kebijakan pemerintahan Donald Trump tentang pemulangan imigran dan larangan berkunjung ke Amerika Serikat untuk tujuh negara Islam. Terima kasih telah menonton! Syamsi Ali mengajak saya ke arah timur kota New York, ke sebuah daerah Muslim bernama Jamaica di Queens. Untuk sampai di kampung Muslim tersebut, memerlukan waktu kurang lebih satu jam menggunakan kereta bawah tanah. Di perjalanan, saya berbincang untuk lebih mengenal perjuangan Syamsi Ali membelah hak-hak Islam pasca terpilihnya Presiden Donald Trump. Syamsi Ali berkisah tentang sebuah aksi unjuk rasa yang ia pimpin 20 Februari lalu, yang bertema, I'm a Muslim too. Dalam aksi itu, ribuan warga New York dari berbagai latar belakang agama, suku, dan ras menunjukkan aksi solidaritasnya di Times Square terhadap Muslim menanggapi kebijakan eksekutif yang dikeluarkan Trump. Banyak tokoh masyarakat yang hadir turut menyuarakan dukungannya, seperti wali kota New York, Bill de Blasio, dan ada juga pengusaha dan co-founder Def Jam Recordings, Russell Simons, bahkan ikut merencanakan aksi ini. 20 tahun Syamsi Ali tinggal di kota New York. Pria kelahiran Sulawesi Selatan ini menilai retorika Donald Trump berbahaya karena telah menuduh kaum Muslim sebagai pihak yang harus diawasi. Tak terasa, sampailah kami di Jamaika Muslim Center. Sebuah perkabungan Islam yang mayoritas masyarakatnya merupakan imigran. Di masjid inilah Syamsi Ali memimpin. Di sini, saya dapat memetik pelajaran berharga tentang bagaimana Muslim mempresentasikan dirinya di lingkungan akan berdampak pada persepsi Islam dari kacamata non-Muslim. Saya kira yang harus umat Islam lakukan ini adalah terus-menerus membangun komunikasi, membangun kerjasama dengan masyarakat yang lain sehingga nantinya masyarakat yang lain ini percaya bahwa kita itu bukan ancaman. Seperti selama ini yang terbangun kan seolah-olah orang Islam itu datang, mengancam sebagai ancaman. Saya kira ini harus diwalik. Bahwa kita ini berada di sini bukan ancaman, tapi sebagai partner. Kita adalah sama-sama, bersama-sama membangun Amerika yang lebih baik lagi. Hal ini mengingatkan saya akan tugas manusia sebagai hamba Allah juga khalifah di muka bumi ini. Menjaga hubungan sebaik-baiknya dengan penciptanya dan sesama manusia. Hablu minallah, hablu minannas. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 112 yang berbunyi, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian terhadap manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Assalamualaikum. Hey, Mark. Assalamualaikum. Apa khabar? Kau akhirnya berada di sini? Selamat datang. Pembelajar. 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 Dari hirup pikup kota New York, saya mengarah ke bagian barat menuju ke negara bagian New Jersey. Menggunakan kereta cepat rute antar negara bagian yang melintas cepat membelah bentang alam ala pedesaan. Hilau danau, ranting pohon mengering di hiasi salju yang perlahan mencair mengantar perjalanan saya. Welcome to Jersey City. Sampailah saya di perhentian pertama di negara bagian New Jersey di kota Patterson. The Museum of Patterson menjadi destinasi pertama saya. Informasi seputar sejarah perkembangan negara bagian New Jersey bisa kita gali dan temukan di sini. Mulai dari sejarah peradaban suku Indian, cara mereka membangun rumah tradisional, alat-alat untuk bertahan hidup yang digunakan pada masa itu, hingga replika rumah melingkar yang terbuat dari ranting pohon. Sejarah perindustrian di Patterson juga terekam lengkap di sini. Yang menarik perhatian saya adalah fakta bahwa kota ini pernah menjadi kota sutra. Mesin-mesin pemintal benang sutra ini menjadi andalan produksi skala besar pada abad ke-19. Kota Patterson mendapat julukan sebagai kota sutra, karena pada abad ke-19 menjadi penghasil sutra terbesar di Amerika Serikat. Hal ini merupakan pengaruh dari pedagang muslim yang datang dari Saudi Arabia ke Patterson. Dari kota Patterson saya mengarah ke bagian timur, ke sebuah kota bernama Prospect Park. Kota ini dipimpin oleh seorang wali kota muslim bernama Muhammad Khairullah. Sosoknya dinilai sangat toleran, karena itulah ia terpilih tiga kali periode pemilihan wali kota sejak tahun 2010. Di kantor inilah, Muhammad Khairullah menjalankan kesehariannya sebagai wali kota. Sang wali kota mengajak saya berkeliling kotanya. Kesempatan ini tentu tak saya sia-siakan. Sekalian mengenal lebih dekat sosok wali kota muslim ini. Muhammad Khairullah yang berdarah suriah ini menginjakan kaki di negeri Paman Sam pada tahun 1991. Ia terjun ke dunia politik di tahun 2001 silam. Tepat satu tahun setelah menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia menjadi kandidat dari Partai Demokrat. Ia terjun ke council. Tidak tahu apa yang akan berlaku kemudian pada tahun 2001. Yang mana, you know, the events of September 11. And because of my name, many people said that it was over for me from before it started. I got your point. Yeah, but because of my community involvement, because I was a volunteer fireman, at that point I was volunteering for about seven years at that point. I volunteered in the local hospital. I went to the local school. So people knew me for who I am as a person rather than just knowing me as a name. Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, tantangan yang dihadapi kaum Muslim Amerika semakin berat. Di antaranya, yang paling menarik perhatian Muslim adalah perintah eksekutif yang melarang warga dari tujuh negara Islam masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari. Kebijakan anti-imigran ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Dan sebagai wali kota, ia punya cara sendiri untuk meredam keresahan para imigran di kotanya. How do you manage with people in Prospect Park? As a mayor, I'm considered part of the executive branch, and that's why it's called executive order. So, and my order said anyone who's an immigrant in Prospect Park or anybody who deals with Prospect Park employees will not be asked about their legal status in the country. Sebagai Muslim, yang memimpin kota dengan mayoritas warga non-Muslim dari berbagai latar belakang, Hairullah mengedepankan keadilan. As a Muslim, do you implement values from Islam to your leadership? If there is any core value that I use in running the municipality, it's to be fair. You know, to treat everybody equally. And no matter who it upsets, you know, I've made decisions in the past that upset people, and they stopped talking to me. But then when they saw the big picture, they came around, and we started talking again. Dari kisah seorang Muhammad Hairullah, saya belajar dari sosok pemimpin yang harus adil. Meski Islam minoritas di sini, Hairullah justru memberi contoh dan arti toleransi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!